selamat malam bagaimana media indonesia semua ketemu lagi bersama saya Tiruk Balmahendra di program jurnalis Auduti hari ini kita bertemu kembali di kesempatan yang baiknya ini dan kita akan membicarakan sebuah topik yang cukup menarik topik apa? ini kalau kita lihat pada saat kemarin di sidang pada saat 17-an di pidato keregaraan itu sempat ada terucap kembali oleh ketua MPR Pak Bambang Susatyo terkait wacana amandemen Undang-Undang Dasar nah ini bukan pertama kali wacana ini muncul jadi sudah cukup lama berjalan dan semenjak kalau kita bisa ingat semenjak era reformasi wacananya selalu muncul muncul ke permukaan kemudian hilang muncul lagi hilang kembali nah jadi wacana ini intinya satu bagaimana agar MPR itu bisa kembali menjadi sebuah lembaga super body dimana MPR bisa mengontrol presiden dan presiden dipilih oleh MPR nah dengan adanya wacana ini kembali pun cuat banyak pihak yang kemudian ini bukan pro dan kontra di satu sisi ada yang merasa bahwa ini kan tidak untuk mengembalikan MPR sebagai lembaga super body tapi hanya untuk menambahkan sebuah acuan garis besar negara tapi di sisi lain ada yang punya ketakutan bahwa dengan adanya wacana amandemen ini membuka kembali ruang dari MPR untuk menjadi sebuah lembaga super body nah ini pada hari ini kita coba bahas nanti kita akan bergabung dengan ada salah satu politisi salah satu politisi yang mengomentari hal ini dan juga ada seorang pengamat politik nah coba kita lihat ya ini sudah bergabung belum tabang kita kita cek dulu bentar nah ini ini topik ini cukup benar kawan-kawan bahwa ini sebetulnya sudah sudah menjadi bukan wacana baru sebetulnya tapi sudah menjadi keinginan gitu karena amandemen undang-undang ini bisa juga dianggap menjadi sebuah kota Pandora kenapa? kalau memang ini dibuka bukan tidak mungkin bisa jadi ada seperti misalnya penambahan masa jabatan presiden tidak lagi dua periode atau bisa jadi kembali yang namanya presiden dipilih oleh NPR padahal sesuai dengan kondisi yang saat ini kita nikmati presiden itu sudah dipilih oleh masyarakat Indonesia secara langsung presiden sudah dipilih secara langsung oleh rakyat Indonesia dan itu menunjukkan kedaulatan kita ada di tangan rakyat tidak lagi diwakilkan oleh wakil-wakil kita yang ada di DPR ya mungkin kita sendiri tidak tahu siapa yang kita pilih tapi dengan kondisi yang saat ini masyarakat betul-betul menikmati bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat bahwa masyarakat memilih presiden secara langsung dan visi misi presiden menjadi garis besar daripada tujuan dia selama masa pemerintah kita cek dulu ya apakah langsung kita sudah bergabung kita sudah bergabung sebentar Halo Bang Miring Bang Kameranya miring Kamu miringin ya Miringin Bang Nah Ganteng Ganteng kalau ada kayak gini Sip Suara saya jelas Jelas Suara saya jelas Jelas Bang Oke Selamat bergabung Abang Reh Ini kita Mau bahas nih Amandement Sebuah Kota Pandora Republik ini Yang sebetulnya sudah sangat Sangat lama Ada pendara teknis Sip Kok hilang-hilang ini sinyal disini kayaknya Ya moga-moga lancar Bang Mudah-mudahan Biasanya sih gak pernah Insya Allah Ya jadi Kita mau bahas soal Amandement undang-undang Ini Suatu barang yang Ya Muncul Tenggelam Muncul Tenggelam Tapi Gak pernah selesai Selalu ada upaya-upaya Untuk mengembalikan MPR sebagai sebuah lembaga super body Apapun isu yang Memang Coba diangkat gitu Jadi Mungkin layaknya kayak Undang-undang KPK ya Jadi Yang penting masuk dulu Gitu Ketika udah masuk Nah itu kan bahasannya beda Gitu Bisa diatur lah Gitu Nah kalau Kalau Abang itu ngeliatnya Seperti apa Bang Gitu Ya Gimana Bang Abang ngeliatnya Sorry Tadi saya gak hilang tuh Bisa diulangi lagi ininya Ya Abang ngeliat Ini upaya untuk Buka kotak Pandora Ini selalu ada Bang Ini Seperti apa Abang ngeliatnya Saya kira setelah Setelah reformasi Setidaknya ada Empat kelompok masyarakat Yang Apa namanya itu ya Yang Yang Apa istilahnya ya Yang berpendapat tentang Undang-Undang Dasar 45 ya Kelompok pertama dulu Dipimpin oleh Sehingga saya Para mantan jenderal Dibawa Pak Pristrisno Istilah mereka saat itu Cawak 45 Sehingga saya ya Yang tetap menginginkan Supaya seluruh Amandemen 45 itu Dibatalkan Dan kembali ke Undang-Undang Dasar 45 Sebagaimana adanya Sebelum reformasi Itu Kelompok pertama Dan saya kira Pikiran ini Tetap eksis Sampai sekarang Meskipun Apa namanya itu Langkah-langkahnya ya Aktifitasnya Agak jauh berkurang Dibandingkan Misalnya Tahun 2000-an Apalagi 2000-2004 Cukup kuat Harus ini Harus ingin kembali Ke Undang-Undang Dasar 1945 Versi Orde lama Eh, Orde baru Kira-kira gitu ya Nah, kelompok kedua Adalah Masyarakat yang Menginginkan Agar dilakukan Amandemen Terus-menerus Pada pasal-pasal Yang krusial Jadi ada tetap tuh Saya kira Di lingkungan aktivis juga Masih banyak Yang menginginkan Terus dilaksanakan Amandemen Tapi berbeda dengan 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 Persinya MPR yang sekarang Kira-kira gitu ya Jadi ini aktivis Yang misalnya Memperkuat kembali Soal Apa nama Apa istilahnya Hak asasi manusia Memperkuat kembali Soal Apa namanya Penindakan terhadap Koruptor Tau negara bersih Macam-macam Dan seterusnya Yang itu Yang dirasa Di dalam poin-poin Undang-Undang Dasar itu Belum cukup kuat Ya Sebagai Pondamen Misalnya Untuk melakukan Gerakan antikorupsi Misalnya begitu ya Nah ini masih ada Kelompok ini Yang tetap Mengharapkan Dibukanya Amandemen Tapi pasalnya Bukan soal-pasal Yang diusung oleh MPR gitu Nah yang ketiga Tentu Elit-elit partai Seperti yang sekarang Yang mengusungkan Supaya Dilakukan Amandemen Terbatas Terkait dengan Pasal yang Mengembalikan Kembali Apa namanya itu Kewenangan MPR Untuk Mengevaluasi Kinerja Presiden Berkaitan dengan Apakah kinerja itu Berkesesuaian dengan Apa yang Dulu disebut Sebagai KBHN Garis-garis besar Haluan negara Sekarang Diistilahkan oleh mereka Sebagai PPHN Pokok-pokok Haluan negara Yang kurang lebih Sebetulnya sama Saya kira Saya kira bahkan Parada Radaksinya pun Antara Menginginkan Kembali Ke istilah KBHN Yang dulu Dipakai Dengan Istilah PPHN Yang akan Diluncurkan Sekarang ini Saya kira Nggak akan Jauh berbeda Kalau saya Baca dua Pasal yang Diusulkan Terkait dengan Penambahan Pasal Berkaitan dengan Adanya Kewenangan MPR Untuk Mengevaluasi Dan Memastikan adanya PPHN Yang Yang akan Menjadi Panduan bagi Siapapun Presiden Untuk Mengelola Pembangunan Indonesia Di masa yang Kedatang Nah ini Kelompok ketiga Jadi Kelompok yang Kembali keingin Ke undang-undang Dasar Kelompok yang Ke undang-undang Dasar 45 Versi Orde baru Kira-kira gitu ya Kelompok Anggipis Yang menginginkan Amandemen Tetapi memperkuat Presidensialisme Memperkuat Gerakan Anti-korupsi Macam-macam Perlindungan terhadap Aksesasi manusia Dan Sebagainya Dan sebagainya Para elit Politik yang Apa namanya itu ya Menginginkan Ada tambahan Pasal Seperti yang Kita sebutkan Itu tadi Terhadap Amandemen Kurang lebih Saya kira Inilah petanya Di kalangan Masyarakat kita Sekarang Terkait dengan Apa namanya itu Undang-undang Dasar 1945 Nah Jadi Kalau disebutkan Nah Yang menarik Ini adalah Keinginan Setelah Reduk Gerakan Mengembalikan Kembali Ke Apa namanya itu ya Ke Undang-undang Dasar Orde Baru itu Nah Muncullah Sekarang Gerakan Yang cukup Kuat Yang Saya kira Dimulai Sejak Tahun 2019 Meksikun Meksikun Sebetulnya Bisa dilacak Lebih awal Sekitar 2017 2014 Konsepsinya Sudah dibuat Yaitu MPR Yang menginginkan Kewenangan mereka Bertambah Yaitu Melalui Pembuatan GBHN Itu istilah Yang dipakai Tahun 2019 Yang lalu Ingat ya 2019 Yang lalu Masih pakai Istilah GBHN Yang ke Sampai 2020 Lalu Kemudian Istilah itu Direpisi Menjadi PPHN Setelah Terjadi Semacam Penolakan Masyarakat Yang cukup Luas Terhadap Rencana Mandemen Jadi 2019 Itu Ya Rencana GBHN Sudah Digelontorkan Oleh MPR Hasil Pemilu Tahun 2019 2024 Lalu Terjadi Penolakan Yang begitu Masih dari Masyarakat Kemudian Istilah GBHN Itu Dilangkan Sekarang Diganti Dengan PPHN Saya Kira MPR Membaca Salah Satu Sikap Rentan Masyarakat Itu Karena Mempergunakan Istilah GBHN Itu Jadi Bayangannya Kembali Seperti Kezaman Orde Baru Oleh Karena Itu Mereka Hilangkan Istilah Itu Diganti Sekarang Dengan Istilah PPHN Seperti Yang Saya Sebutkan Tadi Isinya Sebetulnya Tidak 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 Berbeda Bahkan Redaksinya Antara Masukkan Kembali Apa Namanya Itu Ya Kewenangan MPR Membuat GBHN Dengan Kewenangan MPR Membuat PPHN Itu Kurang Lebih Sama Pasal Yang Dibidik Juga Kurang Lebih Sama Jadi Ini Hanya Istilah Yang Dirubah Dalam Rangka Seperti Yang Saya Sebutkan Tadi Mengurangi Sikap Resistensi Publik Kira 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 Kalau Pakai Istilah GBHN Itu Seolah Kembali Lagi Ke Zaman Orde Baru Kira 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 Nah Digantilah Istilahnya Dengan PHN Ini Yang Menarik Adalah Sikap Presiden Pada Tahun 2019 Presiden Menyatakan Dengan Tekas Menolak Mencana Amandemen Itu Tahun 2020 Dan Memang Terus Dimunculkan Isu Ini Presiden Menolak Dengan Rencana Untuk Melakukan Amandemen Itu Sehingga Tidak Pernatralisasi Baru Kemudian Isu Ini 17 Agustus 2021 Kemaren Dimana Ada Pertemuan Antara Ketua MPR Dengan Pak Jokowi Bukan Ketua Pimpinan DPR Dengan Pak Jokowi Lalu Ada Pertemuan Khusus Antara Pimpinan Ketua MPR Dengan Pak Jokowi Setelah Seluruh Pimpinan Kata Telah Pulang Disitulah Kemudian Muncul Kembali Pernyataan Bahwa Presiden Setuju Dengan Dilaksanakannya Amandemen Dan itu Dipertegas oleh Presiden Pada pidato Tanggal 16 Agustus 2021 Yang lalu Dimana Presiden juga Mengatakan Terbuka Bagi beliau Untuk Mendukung Kemungkinan Dilaksanakan Amandemen 2021 Disini Artinya Isunya Sudah makin Mendekati Realitas Gitu loh Kira-kira Kalau Sebelumnya Presiden Bersama Sebagian Besar Partai Menolak Tapi Sekarang Presiden Sudah Masuk Istilahnya Ke Blok Mendukung Nah Implikasi Kehadiran Presiden Di Blok Mendukung Ini Tidak Rendah Saya Saya Apakah Iman Partai Politik Yang Menolak Amandemen Ini Akan Kuat Atau Tidak Itu Juga Masih Pertanyaan Bahwa Sekarang Partai-partai Mengatakan Menolak Katakanlah Seperti Nasdem Golkar P3 Tapi Saya Kira Bisa Saja Dinamikanya Akan Berkembang Apalagi Kemarin Setelah Ada Pertemuan Para Pimpinan Traksi DPR Koalisi Pemerintah Dengan Presiden Dimana Salah Satu Isi Dari Pertemuan Itu Adalah Mengajak Partai-partai Mendukung Presiden Untuk Setuju Melaksanakan Amandmen Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Disamping Itu Tentu Rencana Repisi Undang-Undang Otonomi Usus Artinya Apa Itu Yang Saya Sebutkan Sikap Partai Politik Seperti Nasdem Seperti Apa Namanya P3 Yang Dulu Kita Kenal Termasuk PKB Saya Mendukung Amandemen Itu Yang Kuat Menolak Termasuk Golkar Kuat Menolak Rencana Amandemen Itu Ini Bisa Ada Dinamikanya Setelah Ada Pertemuan Antara Pimpinan Praksi Dengan Pak Jokowi Di Istana Negara Kemarin Bang Ini Kalau Misalkan Kita Lihat Peta Politiknya Ini Kan Berarti Kita Tahu Bahwa Bahwa Di Senayan Para Pimpinan Partai Ini Fleksibel Jadi Ini Bisa Berubah Kapanpun Jadi Bisa Jadi Partai Partai Pendukung Pemerintah Pun Juga Ikut Menolak Mungkin Bisa Jadi Malah Ikut Mendukung Nah Tapi Tadi Abang Bila Implikasi Daripada Setujunya Presiden Ini Menjadi Sebuah Dampak Yang Besar Nah Apa Kira-kira Menurut Abang Yang Bisa Menyebabkan Presiden Itu Kemudian Berubah Itu Pertanyaan Yang Saya Tuga Tidak Bisa Jawab Kenapa Jadi Kenapa Kira-kira Presiden Berubah Iya Dari Menolak Kira-kira Mendukung Gitu Dan Mohon maaf Ini Apa Memang Karena Beliau Ini Sudah Di Masa Akhir Pemerintah Di Periode Kedua Ini Kan Bisa Memuncul Banyak Spekulasi Jadi Saya Sendiri Tidak Tahu Saya Tiga Atau Empat Hari Yang Lari Webinar Tentang Ini Juga Ditanyain Banyak Kawan-kawan Media Saya Jawab Saya Jujur Saya Tidak Tahu Saya Juga Bertanya Mengapa Tiba-tiba Presiden Menyetujuinya Karena Tidak ada Angin Tidak ada Apa Tiba-tiba Presiden Mengatakan Bahwa Beliau Setuju Bahkan Saya Coba Cek Di Kalangan Pistana Mengapa Presiden Tiba-tiba Berubah Pikiran Menyetujui Atau Setuju Dengan Upaya Mandemen Ini Semua Juga Memberikan Informasi Gak Mengerti Gak Tahu Jadi Ini Kelihatan Murni Pertimbangan Presiden Jadi Bukan Keputusan Istana Istilahnya Begitulah Ini Keputusan Presiden Nah Mengapa Presiden Sekarang Ikut Mendukung Mandemen Itu Bagi Saya Jawabannya Tersedia Cuma Dua Dengan Kegelapan Fakta Yang Terjadi Di Dalam Kan Kita Tidak Tahu Tadi Jadi Kalau Kita Lihat Dari Luar Saya Kira Karena Dua Hal Pertama Adalah Presiden Sedat Ini Juga Berkepenting Terhadap Partai-partai Pendukung Karena Tiba-tiba Seperti Kemarin Beliau Mengusulkan Supaya Ada Repisi Undang-Undang Otonomi Daerah Kira-kira Begitulah Jadi Apa Istilahnya Jadi Ini Semacam Tanda Kutip Barter Keinginan MPR Di satu Segi Menginginkan Ada Amandemen Presiden Oke Tapi Tolong Repisi Undang-Undang Otonomi Daerah Itu Dan Seterusnya Ini Yang Saya Tangkap Salah Satu Jadi Ada Semacam Tanda Kutip Barter Pertemuan Jadi yang kedua Adalah Soal Asumsi yang dibangun Banyak orang Karena Amandemen ini Meskipun temanya Hanya memasukkan Dua pasal Tapi kan Tidak ada Yang bisa jamin Apakah Benar-benar Dua pasal Itu Yang 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 akan Digelontorkan Tidak Tidak ada Yang bisa jamin Itu Dan Itu Membuka Pandora Terhadap Dua Asumsi Yang Selama ini Dibangun orang Pertama adalah Penembahan Masa jabatan Presiden Sampai 2000 Apa Namanya Ketakal 2028 Bukan Tiga Periode Mungkin Dibuat Lapan Tahun Jadi Stepnya Dibuat Lapan Tahun Karena Lapan Tahun Itu Ada Banyak Negara Yang Pergunakannya Jadi Presiden Hanya Dipilih Dalam Satu Masa Periode Tapi Satu Periode Itu Delapan Tahun Ada Beberapa Sistem Negara Yang Pergunakan Itu Jadi Bisa Saja Begitu Jadi Masa Jabatan Presiden Diperpanjang Sampai 2028 Karena Kalau 2009 2010 Relatif Tidak ada Referensinya Di Dunia Ini Jadi Diperpanjang Lapan Tahun Kalau Lapan Tahun Masih Banyak Negara Negara Demokratik Mempergunakan Sistem Ini Bahkan Negara Negara Yang Presidensialisme Nah Dengan Sendirinya Apa Namanya Itu Masa Jabatan Presiden Ini Akan Bertambah Sampai Lapan Tahun Atau Dari 2004 Menjadi 2007 Berakhirnya Baru Kemungkinan 2007 Dilaksanakan Pemilu Dan Isu Tentang Pemunduran Pemilu Ini Bukan Barang Baru Kalau Kita Lacak Kembali Misalnya Pertemuan Antara KPU Dengan Komisi 2 Sehingga Saya Tahun 2019 2020 Yang Lalu Sudah Disberi Sinyal Khususnya Oleh KPU Bahwa Penyelenggaran Pemilu Dapat Dundurkan Ke Tahun 2027 Itu Kalau Kita Tarik Lagi Itu Bukannya Dalam Konteks Karena Dalam Kondisi Pandemi Yang Dibundur Tentu Perpanjangan Ini Juga Dalam Konteks Itu Ada pandemi Krisis Keuangan Kira-kira Gitu Kemudian Ada 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 Ya Macam-macam Itu kan alasan-alasan teknis Yang bisa dicari Ya Pandemi Demi Ketertipan Kalau Kita Mengutip Misalnya Istilah Atau Argumen Yang dipakai Oleh Para Pendukung Tiga Periode Itu Kira-kira Gitu Salah Satunya Menghindari Terjadinya Konflik Sosial Konflik Politik Macam Itu Nanti Bisa Dikumpulkan Sebagai Alasan Untuk Mengatakan Kita Undurkan Pilpres Sampai 2027 Masa Jabatan Presiden Diperpanjang Sampai 2027 Yang Datang Kira-kira Begitulah Amandemen Itu Nah Yang Ketiga Tentu Adalah Kecurigaan Kemungkinan Adanya Masa Bakti Tiga Priori Bagi Presiden Artinya 2024 Ke 2029 Nah Ini Yang Kedua Yang Bisa Kita Tangkap Tapi Saya Kira Juga Ada Persoalan Ketiga Yang Serius Mengapa Kira-kira Presiden Setuju Karena Ada Tanda Kutip Jadi Jangan Dibuat Negatif Karena Barter Politik Itu Biasa Harus Ingat Itu Biasa Di Dunia Politik Makanya Ada Lobby Ada Ini Itu Biasa Nah Selama Barter Itu Sama-sama Menguntungkan Publik Gak ada Masalah Jadi Ukurannya Bukan Soal Itu Bersalah Secara Hukum Tetapi Apakah Barter Politik Itu Dalam Rangka Membarterkan Kepentingan Publik Nah Kira-kira Itu Yang Penting Nah Satu Yang Kedua Adalah Soal Apa Namanya Rencana Seperti Yang Berkembang Di Tengah Masyarakat Selama Ini Tapi Juga Ada Faktor Ketiga Yang Jangan Dibatkan Jangan-jangan Memang Selama Ini Presiden Menyatakan Menolak Itu Sususnya Tahun 2019 2020 Tidak Didasarkan Agumen Yang Kuat Dan Substantif Jadi Presiden Sendiri Tidak Berpikir Misalnya Saat itu Ya Gak ada Alasan Saya Untuk Menolak PPHN Itu Jadi Gak ada Alasan Alasan Substantif Sehingga Penolakan Di Tahun 2019 Dan 2020 Itu Lebih Bersifat Teknis Dibandingkan Alasan Alasan Substansi Teknis Itu Apa Saya Kan Baru 2019 Dipilih Masa Langsung Amandemen Kan Kira-kira Gitu Ya Nah 2020 Kita Langsung Masuk Ke Pandemi Wabah Gitu Gak Enak Bicara Amandemen Dalam Kondisi Wabah Seperti Ini 2021 Mungkin Sudah Diperkirakan 2022 Kita Jauh Lebih Stabil Menghadapi Stabil Bukan Bukan Berarti Penyakit Lebih Turun Kita Makin Lebih Lebih Mampu Mengatasi COVID Mungkin Amandemen Ini Akan Dilaksanakan 2023 Kira-kira Gitu Karena Itulah Mungkin Presiden Mengatakan 2023 Mungkin Relatif Lebih Aman Lebih Smooth Nah Disitulah Mungkin Mengatakan Tepat Kalau Amandemen Misalnya Dilakukan Sorry 2022 Yang akan Datang Di ujung Memasuki 2023 Oleh karena Itulah Presiden Mungkin Menyetujuinya Jadi Sebetulnya Alasan Menolak Dahulu Itu Bukan Karena Alasan Alasan Yang Sifat Subtantif Prinsipil Kira-kira Gitu Ya Tapi Alasannya Karena Soal Timingnya Gak Tepat Kira-kira Gitu Jadi Mungkin Bahasanya Beginilah Saya Ini Bukan Gak Setuju Dengan Rencana Amandemen Ini Kira-kira Begitulah Presiden Tapi Kalau Anda Tawarkan Sekarang Saya Kan Baru Dipilih Langsung Amandemen Tentang PPHN Seolah Saya Sudah Berpikir Mau Berkuasa Selama-lamanya Kan Gak Enak Betul Di Tengah Masyarakat Kan Kira-kira Gitu Nah Kita Tunggulah 2020 Eh 2020 Muncul Pandemi COVID Maret Kita Kita Mulai Januari Maret Maret Kita Mulai Pandemi Itu Nah Tentu Saat itu Gak Mungkin Berbicara Soal Pandemen Karena Risikonya Besar Dan Presiden Saat itu Disebukan oleh Undang-Undang Omnibus Law Dimana Penolakannya Begitu Besar Terhadap Undang-Undang Omnibus Law Nah Sekarang Ada Potensi Dimana Kelihatan Pandeminya Mungkin Jauh Lebih Bisa Dikelola Disitulah Presiden Mengatakan Ya saya Bisa Tujuh Saya Untaman DPN Ini Dilakukan Dilaksanakan Itu Yang Tersedia Saya Tapi Bagaimana Faktanya Di Dalam Ya Seperti Yang Saya Sebutkan Di Awal Tadi Saya Saya Mengatakan Ini Sepertinya Keputusan Presiden Jadi Bukan Keputusan Istana Kalau Istana Itu Menteri Presiden Dan Kira-kira Gitu Tapi Ini Keputusan Presiden Yang Menyatakan Setuju Sama Seperti Apa Namanya Itu Rencana Repisi Undang-Undang Otonomi Khusus Saya Kira Itu Juga Masih Lontaran Presiden Secara Pribadi Karena Kek Saya Cek Kelingkungan Orang-orang Khususnya Departemen Dalam Negeri Mereka Sendiri Mengatakan Belum Ada Persiapan Apapun Terkait Dengan Repisi Undang-Undang Otonomi Daerah Ini Tapi Saya Tidak Tahu Itu Informasi Saya Terima Jadi Itu Nampaknya Masih Pikiran Dari Pak Jokowi Yang Boleh Jadi Setelah Dilontarkan Rencana Repisi Undang-Undang Otonomi Ini Ya Tentu Menteri Dalam Negeri Menyiapkan Bahannya Dengan Seketika Oke Bang Ini Ya Kita Tidak Bisa Mendeterminasi Apakah Alasan Jokowi Mengambil Ini Cuman Kalau Kita Boleh Menimpang Kira-kira Apa Ya Plus Minus Ini Ini Sebuah Kotak Pandora Jadi Dan Kalau Abang Tadi Bilang Barter Pasal Kok Saya nilainya Kayak Gak Balance Pasal Yang Satu Undang-Undang Biasa Yang Satu Jadi Undang-Undang Dasar Sebuah Yang Jauh Saya Yakin Barter Ini Biasa Tapi Barter Itu Biasanya Undang-Undang Dengan Undang-Undang Tidak Undang-Undang Dasar Dengan Undang-Undang Biasa Nah Ini Plus minus Kalau Memang Ini Kemudian Dibuka Saya Gak Mendapatkan Plusnya Jujur Kalau Kita setrik aja Disitu Jadi Apalagi Kalau melebar-lebar Makin Menyeramkan Bagi saya Jadi Kalau kita setrik aja Di dua pasal itu Katakanlah Begitu ya Bahwa Amandemen ini Hanya berlangsung Pada Penambahan Pasal Terkait Dengan Penambahan Keenangan MPR Plus Juga Dengan Adanya Pokok-pokok Haluan Negara Kira-kira Gitu Saya sama Sekali Tidak Melihat Adanya Plusnya Tapi Kalau Anda Tanya Apa Negatifnya Banyak Karena Selain Prinsipnya Kedua Dengan Sedihnya Akan Mengubah Sistem Ketatan Negara Kita Yang Ketiga Akan Banyak Undang-undang Yang Direvisi Sampai Nanti Teknis Pengawasan Soal Apakah Misalnya Pelaksanaan Yang Dilaksanakan Oleh Presiden Terkait Dengan PPH Berlangsung Dengan Baik Atau Tidak Termasuk Di Dalamnya Itu Alasan Teknisnya Nah Sebagai Contoh Misalnya Kemarin Dalam Diskusi Itu Ada Pertanyaan Yang Menurut saya Bagus Dan Menarik Kan Di Daerah Sendiri Sudah Ada RPJMD RPJMD Sebagai Aduan Terhadap Apa Namanya Itu Program Nasional Misi-misi RPJMD Atau RPJMN Misi-misi Dari Kepala Daerah Kira-kira Begitu Artinya Kawan Penanya Ini Mau Mengetahkan Sebetulnya PPHN Itu Praktiknya Di daerah Terjadi Karena Di daerah Itu Sudah Dibuat RPJM Seperti Kita Sudah Buat RPJN Di Tingkat Nasional Apa Salah Yang Sekarang Dinaikkan Dia Menjadi PPHN Nah Itu Justru Perbedaan Substantifnya Jadi Kalau RPJM Dan RPJMD Itu Dibuat Dalam Bentuk Undang-Undang Itu Artinya Sifatnya Keputusan Politik Artinya Apa Kalau DPR Melihat Ada Atau DPRD Melihat Ada Tindakan Perbuatan Keputusan Eksekusi Satu Kebijakan Yang dilakukan Oleh Pemerintah Ataupun Pemerintah Daerah Kira-kira Yang Dianggap Tidak Berkesesuaian Dengan RPJMN Atau RPJMD Nah Mereka Paling Hebat Itu Hanya Memanggil Menterinya Gitu Kira-kira Ini Mau Kemana Jadi Tetap Ada Negosiasi Tanda Kuti Politik Dan Memang Kerja-kerja Implementasi Pembangunan Itu Bisnis Itu Itu Memang Politik Semua Nah Itu Persoalannya Oleh Karena Itu Tidak Bisa Serta Merta Presiden Dima'zulkan Gitu Atau Dalam Bahasa Gida Diinterplasi Hanya Karena Misalnya DPR Atau DPR Menganggap Pemerintah Ataupun Pemerintah Daerah Itu Melanggar Atau Jauh Menyimpang Dari RPJMN Atau RPJMD Bedanya Ketika Ia Masuk Menjadi PPHN Yang Dilanggar Oleh Presiden Itu Bukan Lagi RPJM Bukan Lagi Bencana Gitu Tapi Yang Dilanggar Oleh Presiden Itu Konstitusi Karena Itu Dibuat Oleh MPR MPR Itu Putusannya Hampir Bukan Sama Hampir Setara Dengan Konstitusi Jadi Kalau Presiden Melanggar PPN Itu Tidak Pakai Proses Proses Lagi MPR Bisa Langsung Melakukan Interplasi Gitu Kira Kira MPR Langsung Kalau DPR Masih Banyak Undang Dulu Undang Dulu Menterinya Baru Hak Angket Habis Angket Interplasi Di Dulu Di Mahkamah Konstitusi Setelah Itu Mahkamah Konstitusi Setuju Baru Dilakukan Pema'zulan Pema'zulan Baru Bisa Dilaksanakan Kalau Memenuhi Perseratan Kehadiran Anggota MPR Jadi Tahapannya Banyak Tapi Begitu Ia Masuk Di PPHN Gak Ada Punya Tahapan Lagi Langsung Sudah Di Pusat MPN Sudah Langsung Menotok Palu Anda Melanggar Konstitusi Anda Melanggar Karena Mungkin Nanti PPN Itu Dalam Taf MPR Dugaan Saya Karena Mungkin Dalam Masalah Begitu PPN Dibuat Siapa Yang Tanda Tahan Konstitusinya Hanya Mengatakan Membuat PPN Jadi Membuat PPN Itu MPR Berarti Itu Nanti Taf MPR Kira-kira Begitu Presiden Melanggar Taf MPR Ya Langsung Bisa Dimazulkan Betul Dan Saya Terlalu Terlalu Ekstrim Itu Makanya Itu Yang Saya Sebutkan Bedanya RPJMD RPJ Itu Dengan PPHN RPJMD Itu Negosiasi Politik Jadi Kalau Saya Dipanggil Kata-kata Saya Kapal Daerah Dipanggil DPRD Saya Masih Bisa Negosiasikan Yang Penting Itu Saya Bisa Tunjukkan Program Saya Itu Menguntungkan Masyarakat Kan kira-kira Gitu Artinya Selama Saya Bisa Tunjukkan Partai Politik Juga Rada-rada Takut Masyarakat Menikmati Hasilnya Kok Bapak Ribut Kan kira-kira Gitu Tapi Nanti Di DPR Tidak Bisa Karena Begitu Ia MPR Mengatakan Ada Pelanggaran Itu Pelanggaran Konstitusi Soalnya Karena Itu Tertinggi Pelanggaran Tertinggi Jadi Bukan Pelanggaran Politik Pelanggaran Terhadap Ketentuan Yang hampir Setara dengan Konstitusi Kita kan Konstitusi Di bawahnya TAP MPR Baru Undang-undang Kira-kira Gitu Nah Nah itu Persoalannya Nah Itu Makanya Masalahnya Secara Teknis Akan Muncul Bila Mana Satu Presiden Membuat Satu Program Yang Diterima Oleh Publik Secara Luas Tetapi Keputusan Politik Di MPR Mengatakan Bahwa Keputusan Itu Tindakan Itu Kebijakan Itu Melanggar PPHN Kan Konflik Masyarakatnya Nerima Senang Suka MPR-nya Karena Pendangan Politiknya Berbeda Menolaknya Mengganjalnya Nah Itu Lebih Teknisnya Lebih Artinya Di bawah Persoalan yang Saya sebutkan Tadi Di bawahnya Teknisnya Kayak Begitu Jadi Itu yang Saya sebutkan Tadi Kalaupun Misalnya Amandem Ini Hanya Pada Dua Pasal Itu Tidak Dengan Sendirinya Berhenti Untuk Mengubah Banyak Elemen Teknisnya Di bawah Ini Gitu Dan Ada Sekian Banyak Undang-undang Yang harus Berubah Termasuk Undang-undang Pemilu Anda bisa Bayangkan Presiden Diwajibkan Membuat PC-misi Yang Disesuaikan Dengan PPHN Siapa Yang menguji Bahwa PC-misi Presiden Ini Sesuai Dengan PPHN Ya MPR Masa MPR Bersidak Hanya Untuk Menguji PC-misi Presiden Dan Sorry Bang Ini Katakanlah Ini Kalau memang Dengan ide-ide Mereka Bahwa MPR harus Menjadi Pengawas Daripada PC-misi Presiden Kemudian Pertanyaan Dasar Rekat Akan Kembali Lagi Siapa Yang jadi Pengawas Daripada MPR Yang sudah Superbody Ini Ya Ya Politik Politik Itu kan Kalau masyarakatnya Memperlihatkan Kepuasan Dan Persetujuan Terhadap Satu program Yang dinilai oleh MPR Menyimpang Dari PPHN Misalnya Begitu ya Akan terjadi Ribut Politik Itu yang saya Sebutkan Tadi MPR-nya Ngotot Presidennya Harus Dimazulkan Ya kan Sementara Masyarakatnya Menolak Ribut Kita Itu loh Gira-gira Tapi kalau DPR kan Tinggal Negosiasi Itu yang Saya sebutkan Tadi Sebab Anda nanti Akan dipilih Lagi loh 5 tahun Ke depan Nah gira-gira Gitu Nah karena Yang dilanggar Itu adalah Ya apa Namanya Itu Rencangan Ya gitu kan Ya itu Hanya Pelanggaran Terhadap Politik Komitmen Politik Tapi tidak Pelanggaran Terhadap Konstitusi Nah itu Bedanya Jadi kalau Dia melanggar Konstitusi Berat Gak bisa Nanti MPH Mengatakan Melihat Perkembangan Di tengah Masyarakat Yang menerima Kira-kira Gitu ya Program Pemerintah Ini Maka dengan Begitu Ya Apa namanya Keputusan kami Yang Mengatakan Bahwa Program Pemerintah Itu bertentangan Dengan PPH Ini Kami camut Kembali Gak Bisa Lagi Gini Bang Gak Gisa Lagi Apa ya Kayak Kalau sekarang Kita bicara sekarang Kalau sekarang kan Masyarakat sudah Menikmati Bahwa ketika Dia memilih Seorang pimpinan Dalam hal ini adalah Presiden Masyarakat bisa menilai Dia visi-misinya Apa Kemudian Seperti apa Track record dia Dan Benefit atau tidak Program dia Kan seperti itu Orang akan Memilih Dan semua akan Ditentukan Dibilik suara Iya kan Tapi kalau Dengan adanya Yang sistem Yang sekarang Diajukan Berarti kan pada Akhirnya Rakyat Tidak lagi Menikmati Kenikmatannya Saat ini Dia tidak bisa Menentukan lagi Apakah memang Pimpinan ini Sesuai dengan Mereka Kepentingannya Masuk atau tidak Jadi Kayak ada Yang hilang Kalau Pemilihan Presiden langsungnya Bisa saja Tetap berlangsung Meskipun itu Seperti Anda Sebutkan tadi ya Kok Sepertiga dari Kenikmatannya itu Hilang Iya gitu loh Tapi tetap berlangsung Jadi ya Tetap aja Pilih pres Gak apa-apa Kira-kira gitu loh ya Tapi yang menentukan Presiden itu Boleh tidak ikut Di dalam Apa namanya Pemilihan ya MPR Dari mana MPR bisa Memberi izin Presiden itu Boleh dalam Ya dia tinggal Melihat misi-misi itu saja Itu yang saya sebutkan tadi Di awal Kalau nanti Jadikan sekarang ini Pisi-misi disusun oleh Pasangan calon Presiden Waktu presiden Kan kira-kira gitu ya Itu Hanya perseratan Apa namanya Administratif Lalu diserahkan kepada KPU KPU itu Tidak punya kewenangan Untuk Menguji Apakah Pisi-misi Presiden itu Ataupun Kepala daerah itu Bersesuaian dengan RPJMN Atau RPDMD Kira-kira gitulah ya Tidak ada kewenangan itu Tetapi Begitu ada PPHN Pisi-misi Presiden ini Harus diuji Diujikan kemana Ke PPHN itu Siapa yang mengujinya MPR Ini yang saya sebutkan Tadi Tidak masuk akal Jadi setahun Sekali 5 tahun MPR harus bersidang Untuk menguji Apakah Pisi-misi Presiden yang akan Pisi-misi Calon Presiden ini Dinyatakan sesuai dengan PPHN Atau tidak Ini tidak masuk akal kita Buat APMPR Kira-kira gitu ya Menguji Pisi-misi Calon Presiden Nah itu yang saya sebutkan tadi Tidak sampai sejauh itu Loh Bung Rai Loh pertanyaannya Kalau tidak sejauh ini Bagaimana Anda menilai Buat Pisi-misi ini Sudah benar semua Jadi kalau nanti Dia laksanakan Sesuai Pisi-misi ini Lalu Ditinggal jalan Anda stop Dengan mengatakan Eh pekerjaan proyek ini Pekerjaan ini Pekerjaan ini Tidak sesuai PPHN Dari mana Anda dasarnya Waktu dia mengajukan Pisi-misi itu Anda tidak salahkan kok Gitu Kan kira-kira gitu tuh Jadi Kalaupun misalnya Ada mengatakan Tidak bakal se-ekstrim Itulah Amandemen Ya amandemennya itu Tidak se-ekstrim itu Iplikasi Dari amandemen itu Akan ke sana Dimana MPR Ya Harus menguji Pisi-misi Calon Presiden Kira-kira gitu ya Apakah Pisi-misi itu Sesuai dengan PPHN atau tidak Jadi ada tambahan Saran administrasi baru Apa itu Presiden Calon Presiden Non-wakil Presiden Dapat dicalonkan Oleh partai politik Atau dinyatakan Sah Menikuti Pemilihan Presiden Wakil Presiden Jika MPR Menyatakan Pisi-misinya Tidak bertentangan Dengan PPHN Makin unik Aja gitu Republik ini Sebab kalau disebutkan Gak usah Misalnya Ada Tidak usah MPR Sejauh itu Berkerja Ya saya kan Mengatakan Kalau begitu Itu nanti MPR Memastikan Bahwa Presiden itu Menyalahi ketentuan Sesuai dengan PPHN itu Di tengah jalan Pakai dasar apa Karena Faktanya ketika Presiden mencalonkan Pisi-misi itu MPR tidak mengkoreksinya Artinya benar semua Kan kira-kira gitu Oke Oke Bang Rai Ini sudah ada Bang Basari Malam Bang Malam Malam Apa kabar Jelasnya suara kita ya Bang Rai Apa kabar Siap Sehat Bang Sehat Alhamdulillah Alhamdulillah Ya Ini Abang kayaknya Udah mantau Tadi nih Khusus loh Bang Rai Ini Abang kita satu ini Lagi sibuk Menyempatkan diri Untuk datang ke kita Untuk kasih Ngasih Ada rapat juga Bahas soal Amandemen ini Oke Bolehlah Kita dengar Apa ininya ya Kira-kira Nasden itu Seperti apa Bang Arahnya ini Ya jadi Tadi saya sempat Mendengarkan Apa yang disampaikan Oleh Bang Rai Rangkuti Jadi betul sekali Saya sepakat bahwa Soal Amandemen ini Tidak sederhana Meskipun Dikatakan Hanya ingin Mengubah Satu atau dua Pasal Kait dengan Keinginan Untuk memasukkan PPHN Tapi tidak Sederhana itu Jadi Partai Nasden melihat Bahwa Saat ini Kita harus Pertimbangkan Masak-masak Untuk Melakukan Amandemen Dan Ya harus Dipertimbangkan Urgensinya Apakah memang Urgen Dan kemudian Apakah memang Perlu dilakukan Amandemen Amandemen Itu yang pertama Jadi Amandemen Untuk 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 Kita mengetahui Apakah ada Kebutuhan Ini Maka kita Harus melakukan Evaluasi Yang Menyeluruh Yang Yang paling penting Adalah melibatkan Publik Ada Partisipasi Disini Ada Prinsip Partisipatif Oleh karena itu Saya membayangkan Ketika kita ingin Melakukan Amandemen Maka Harus ada Diskursus Publik Yang Begitu Luas Yang Masif Yang menunjukkan Bahwa memang Publik merasa Ada kebutuhan Saat ini Untuk melakukan Amandemen Kelima Nah Kemarin kita Pernah melakukan Amandemen 1, 2, 3, 4 Kalau saya melihat Itu sebagai Satu rangkaian Bukan Amandemen Pertama Sendiri Amandemen Kedua Sendiri Enggak Itu sebagai Rangkaian Itu adalah Kebutuhan Pada saat itu Dimana kita Ada pergantian Rezim Kemudian kita Membutuhkan Ada satu Perubahan Yang mendasar Yaitu Perubahan Di konstitusi Melakukan Amandemen Rangkaian 1, 2, 3, 4 Nah Kalau sekarang Kan harus Kita lihat dulu Situasinya Keadaannya Apakah masyarakat Memang membutuhkan Amandemen itu Karena yang kita Ubah ini bukan Undang-Undang Yang kita ubah ini Adalah Konstitusi Sangat fundamental Nah jadi itu ya Nah yang kedua Ini Tadi saya katakan Bahwa betul Bang Ray Ini tidak sederhana Meskipun mungkin Dikatakan ini Hanya terbatas kok PPHN saja Tapi jangan salah Setiap pasal-pasal Dalam Undang-Undang dasar itu Saling kait Berkait Satu Kita bayangkan begini Kalau ada gempa teknonik Gempa teknonik Dia akan mengubah Komposisi Ininya Biologinya Nah Terus akan ada Gempa-gempa Kecil susulan Untuk sampai Pada Kadaan yang Form lagi Itu Tanah kita Nah saya masih seperti itu Kalau misalnya Satu diubah Maka kita harus Melihat terkaitan Dengan pasal-pasal lainnya Tadi Bang Ray sudah katakan Kalau kita Memasukkan PPHN Pertanyaan berikutnya Bagaimana dengan Kendudukan MPR Apakah Menjadi lembaga Tertinggi negara lagi Atau tetap Menjadi lembaga Tinggi negara Seperti sekarang Bagaimana Pertanggung jawaban Presiden Ketika Dianggap Programnya Tidak sejalan Dengan PPHN Ya Tadi sudah diukapkan Banyak oleh Bang Ray Jadi Pasti ini Tetap akan Membuka kotak Pandora Juga Kita tidak bisa Hanya terbatas Pada Soal PPHN Kita akan selalu Berkaitan dengan Sistem Ketanagaran secara Luas Jadi Tidak sederhana memang Oleh karena itulah Maka Kalau dari Partai Nasdem Buat kita yang paling penting adalah Harus ada konsultasi publik Itu Nah masalahnya adalah Di tengah pandemi Begini Bagaimana kita caranya Melakukan konsultasi publik Nah itu yang menjadi soal Jadi menurut kita Ya Masih belum urgent Dan Ya Sebagai satu wacana Silahkan digulirkan Tapi Kalau kita paksakan Dilaksanakan pada saat ini Menurut saya Ya saya khawatir banyak hal yang mau dorotnya itu tadi Kalau Ini kesannya Bang Ini kok Jadi kesannya kayak Haji Bumpung gitu loh Orang lagi Lagi sibuk dengan Dengan Pandemi COVID Terus tiba-tiba Munjukan wacana ini Jadi Kok kayaknya jadi seperti ini Gak sebenarnya Gak Haji Bumpung sih Sebenarnya Memang Wacana Tentang Amandemen kelima Untuk memasukkan PPHN ini Sudah muncul Sejak di MPR Periode yang lalu Ini kan saya juga Baru masuk periode ini juga Jadi gak terlibat dalam periode yang lalu Nah tapi memang Harus diakui Faktanya demikian Jadi Pembahasan Di MPR ya Itu sudah dilakukan Sebelumnya Jadi bukan muncul tiba-tiba Tapi tetap Kalau menurut saya Meskipun Itu sudah pernah menjadi wacana Di periode yang lalu Dan kemudian Dilanjutkan wacananya sekarang Dia harus mengalami Uji publik dulu Uji publiknya dengan apa? Dengan konsultasi publik Jadi memang betul dulu Kita pernah ada Ketentuan mengenai Referendum Kalau ingin melakukan konstitusi Itu sudah hilang Tapi paling tidak Kita bisa gantikan Dalam bentuk Konsultasi publik Karena ini fundamental loh Konstitusi Kalau undang-undang Boleh lah Kita ada kompromi politiknya Antara pemerintah Dengan DPR Oke undang-undang Di situ Dan bisa diuji Undang-undang oleh MK Tapi kalau konstitusi kan Ini milik seluruh rakyat Indonesia Jadi kalau Kalau ada keinginan Untuk amandemen Dia tidak boleh Menjadi Kebutuhan elit Atau kepentingan elit saja Di situ Dia harus menjadi Kepentingan Rakyat seluas-luasnya Nah itu yang paling penting Karena ini fundamental Soal konstitusi Betul Dan dia membawahi Semua pasal Di undang-undang Yang ada di bawahnya Sebetulnya kan Dia Saya tertarik Hukum tertinggi Membawahi Dia undang-undang Harus mengikuti ke sana Termasuk juga Sistem ketenanggaran Sistem ketenanggaran Yang akan Mempengaruhi Seluruh tata kehidupan Bernegara kita Nah itu Begitu Asyapnya itu konstitusi Karena itu Ya harus hati-hati sekalilah Kalau kita ingin Lakukan amandemen Harus benar-benar Urgent Benar-benar Ada kebutuhan Benar-benar Didasari Atas suatu evaluasi Yang memang Kita membutuhkan Suatu perubahan Dalam menang-menang Oke Bang Rai Ada pengen Ngomentarin Sepertinya Ya saya tertarik Dengan Dua pancingan Yang disebutkan Oleh Bung Tawas tadi Pertama adalah Implikasi Dari amandemen Ini Kalau saya tadi Berasumsi 2023 Selesailah amandemen Karena dilakukan Di 2002 Satu tahun Pembahasannya Taruhlah Begitu 2003 Itu artinya Otomatis Harus ada Previsi terhadap Undang-Undang Pemilu Gitu Kenapa gitu Karena Harus memasukkan Pasal Di dalam Undang-Undang Pemilu Terkait dengan Kewajiban Capres Untuk Mengajukan PC-misi mereka Ke MPR Gitu Iya itu Kewajiban Jadi sekarang Penyerahan PC-misi itu Tidak lagi Ke KPU Itu administratif Belaka Tapi ke MPR Supaya di uji oleh MPR Nah Pada saat itulah MPR bersidang Untuk memastikan Apakah PC-misi calon presiden ini Ya kan Sesuai atau Bertentangan Dengan PPAN Kan unik Nantinya Kalau misalnya MPR mengatakan Ini PC-misi itu Bertentangan Dengan PPHN Nah artinya Direpisi lagi Nah kalau Direpisi lagi Artinya Harus ada Penemahan Jadwal Pemilu Kalau sekarang Misalnya Pemilu itu Totali Kita katakan 9 bulan Ya mungkin Nanti betul-betul Setahun Sejak Di Pendaptaran Dpt Dilakukan Sampai nanti Penyerahan Naskah Pisi-misi Dan sampai Kampanye Dan seterusnya Jadi ya Jangan Membayangkan Yang makronya Karena kita Juga akan Kerepotan Di mikronya Di mikronya Yang begini-gini Dengan sendirinya Akan terjadi Nah itu pertama Nah saya juga Tertarik tadi Dengan pancingan Bumtobas itu Soal Apakah putusan MPR Terkait dengan Katakanlah Misalnya Penetapan Bahwa Presiden Dianggap Melakukan Tindakan Yang bertentangan Dengan PPAN Kira-kira gitu Dapat diuji Ke Mahkamah Konstitusi Kira-kira gitu Nah Kita andekan Saja Karena TAP MPR itu Setara Bukan ya Sekira Dengan Konstitusi Tapi bukan Konstitusi itu sendiri Kira-kira gitu Ya dapat Diujikan Kan kira-kira gitu ya Nanti kalau kemudian Mahkamah Konstitusi Menyatakan Bahwa TAP MPR itu Dinyatakan Batal Ini wajah MPR Mau diapain gitu Ya Lembaga Tadi Bumtobas Udah Udah Menyentil juga Apakah Apakah dengan Sendirinya Kalau MPR Punya Keunangan Untuk Ya Mengarahkan Presiden Bekerja sesuai dengan PPH ini Artinya MPR-nya Lembaga Tertinggi Negara Atau Seperti sekarang Lembaga Tinggi Negara Kira-kira 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 Nah Jadi Jadi Apa Namanya Betapa Carut-marutnya Politik Kita Ini Kira-kira Banyak Administrasi Banyak Kesana Kemari Ya Untuk Sesuatu Yang sebenarnya Sepele Yang saya Sebutkan Tadi Masyarakatnya Senang Dengan Tindakan Itu Tapi Blok Politik Mengatakan Gak Suka Kira-kira Nah Belum lagi Nanti Prosesnya Apa itu Prosesnya Ya kan MPN itu Bersidang Kalau diajukan Setidaknya Dua per tiga Dari jumlah Anggota MPR Kan Kira-kira Kira-kira Untuk Memastikan Apakah Presiden Melakukan Tindakan Yang bertentangan Dengan PPHN Atau Tidak Itu Proses Lobinya Itu Panjangnya Minta Ampun Kan Tidak Semua Nah Yang kedua Belum Tentu DPD Juga Mau Nah Itu Yang saya Kemarin Juga Kalau Porsi DPD Masih Seperti Sekarang Kira-kira Sementara MPR Naik Statusnya Dari Lembaga Tinggi Negara Lembaga Tertinggi Negara Ya Tidak Sebanding DPD Itu Bayangan Saya Begitu Amandement Ini Dibuat Terkait Dengan Kewenangan MPR Menguji PPHN Itu Dengan Sendirinya Status DPD Harus Kembali Disamaikan Dengan DPR Sekuat Yang sama Pembagiannya Jelas Jadi Misalnya Begini Nanti Yang Berkenaan Dengan Hubungan Pusat Dan Daerah Satu Lingkungan Hidup Dua Tapal Batas Tiga Itu Kira-kira Hak Mengajukan Interplasinya Ke Presiden Bukan DPR Tapi DPD Karena DPD Kan Menyangkut Tentang Wilayah Sementara DPR Menyangkut Tentang Orang Yang Hidup Di Wilayah Itu Yang Diurus Oleh DPR Itu Tentang Kesehatan Kan Kira-kira Perumahan Makan Pendidikan Olahraga Itu Yang DPR Tapi Berkenaan Dengan Hubungan Pusat Dan Daerah Tapal Batas Wilayah Provinsi Kabupaten Itu Dengan Sendiri Harus Dialihkan Ke DPD Dan DPD Kira-kira Yang Menjadi Blok Politik Untuk Mengatakan Apakah Presiden Melanggar Ketentuan PPHN Itu Atau Tidak Nah Tapi Kalau Sekarang DPD Tetap Dengan Kewendangan Seperti Yang Sekarang Hanya Ikut Mengajukan Rancangan Undang Undang Tapi Tidak Ikut Serta Memutuskan Undang Undang Itu Khususnya Yang Undang Undang Yang Berkenaan Dengan Kewendangan Mereka Kira-kira Gitu Saya Kira Menaikan Status MPR Itu Tetap Saja Tidak Akan Membuat DPD Jauh Lebih Berkualitas Dibandingkan Dengan Pemperiode Yang Sekarang Dan Lebih lucu Lagi DPD Dengan Kewendangan Yang Seperti Sekarang Lalu Dijadikan Sebagai Lembaga Tertinggi Negara Kira-kira Gitu Dengan Kewendangan Yang Kosong Kenapa Saya Kewendangan Yang Kosong Karena Mereka Enggak Menilai Yang Mengajukan Apakah Presiden Itu kan Blok Politik Bukan Blok Independen Karena Blok Independen Sendiri Dikurang Punya Keunangan Bukan Tidak Punya Keunangan Karena Yang Membuat Tapal Batas Presiden Bersama Dengan DPR Yang Membuat Perjanjian Hubungan Pusat Daerah Presiden Dengan DPR Dan DPD Tidak Dilibatkan Berdasarkan Atas Itu Dari Mana DPD Harus Protes Pada Keputusan Keputusan Itu Nah Itu Yang Saya Sebagai Rumit Jadi Kalau Mau Di satu Segi Yang Saya Mau Amandemen Ini Dilaksanakan PPHN Dibuat Ya Naikkan Kewenangan DPD Jadi Mereka Cukup Sekedar Ikut Serta Membahas Tapi Mereka Adalah Pembahas Dan Penyetuju Terhadap Sataan Undang-Undang Yang berkesus Dengan Tupok Si mereka Jadi Yang Seperti Sekarang Kewenangan Mengambil Keputusannya Di Presiden Dengan DPR Kira-kira Gitu DPD Hanya Sebagai Pengusul Tapi Begitu Masuk Ke MPR Mereka Menganggap Ada Yang Berbeda DPR Nya Nggak Mau Karena Yang Membuat Rencakan Undang-Undang Ini Atau Undang-Undang Itu Ketetapan DPR Bersama Presiden DPR Nya Mengatakan Kami DPR Dengan Presiden Yang Buat Undang-Undang Itu Mereka Dengan DPR Artinya Kalau DPD Mempersoalkan Presiden Melalui MPR Ya Presiden Mengatakan Ya Tanyakan DPR-nya Kan DPR-nya Juga Udah Setuju Sesedara Itu Nanti Jawab Presiden Gimana Ini Keruatannya Kegambar Bagaimana Nanti Seperti Ini Di MPR Sendiri Juga Kita Memang Fraksi Fraksi Belum Satu Suara Beda-beda Memang Pendapatnya Kalau Ketua MPR Mendorong Itu Kemudian ID PPHN Sendiri Misalnya Dari Fraksi PDI Perjuangan Kalau Dari Fraksi Nasrim Tetap Kita Syaratnya Itu Dulu Tanyakan Dulu Kepada Rakyat Intinya Begitulah Kalau Rakyat Mau Berubah Semuanya Kita Jalankan Amanah Rakyat Tapi Kalau Misalnya Ternyata Tidak Ada Kebutuhan Untuk Itu Kita Harus Timbang Timbang Ulang Karena Konsekuensinya Tadi Sudah Diuraikan Dengan Jelas Oleh Bang Rai Tadi Konsekuensinya Ini Besar Tidak Sederhana Orang Mungkin Melihatnya Ini Sederhana Ada PPHN Pengganti GBHN Dulu kan GBHN Ada Memang Keundangan MPR Untuk Menetapkan GBHN Kemudian Melalui Aman Ketiga Dia Dicabut Karena Memang Berubah Sistem Ketenggaraannya MPR Tidak Lagi Lembaga Tertinggi Negara Presiden Tidak Lagi Mandataris MPR Itu Konsekuensi Konsekuensi Nah Ini Dicabut Nah Kemudian Sekarang Ingin Dimunculkan Kembali Pertanyaan Paling Pertama Tentu Adalah Kenapa Kemudian Dulu Dicabut Sekarang Kita Masukkan Apakah Ada Kekeliruan Ketika Kita Dulu Mencabut Itu Kan Gitu Kan Evaluasinya Apakah Dengan Dicabut Akhirnya Tidak Berjalan Ini Pembangunan Ada Masalah Ada Hambatan Nah Kalau Misalnya Menurut Rakyat Itu Ada Hambatan Ada Masalah Dan Mengembalikan Ya Go ahead Tapi Itu Tadi Tidak Sederhana Itu Ternyata Ada Konsekuensi Konsekuensi Yang Tadi Sudah Disampaikan Oleh Bang Ray Oleh Karena Itulah Menurut saya Kita Endapkan Dulu Saja Ini Dalam Satu Diskusi Baik itu Di MPR Maupun Bersama Rakyat Jangan Kemudian Seolah-olah Kalau Selesai Di Dalam MPR Maka Itulah Keputusannya Rakyat Belum Tentu Juga Kita Harus Tanyakan Karena Ini Soal Konstitusi Nah Dari Nasim Sendiri Kita Akan Melakukan Pertanyaan Kepada Publik Nanti Kita Akan Lakukan Survei Meskipun Yang idealnya Bukan Survei Idealnya Adalah Konsultasi Publik Tapi Seminimal Yang Maling Mungkin Kita Bisa Lakukan Terpaksa Kita Akan Survei Kepada Publik Dari Situ Kita Akan Bisa Lihat Pandangan Publik Seperti Apa Dan Kita Akan Kaji Dengan Para Pakar Terkait Dengan Konsekuensi Konsekuensi Ketika Kita Ingin Memasukkan PPHN Dan Memasukkan PPHN Pun Pasal Lain Juga Akan Terikut Itu Kita Belum Tahu Nantinya Tapi Yang Jelas Kita Masih Belum Lihat Ada Urgency Untuk Makan Pandangan Oke Kalau Dari Abang Sendiri Melihat Peta Politik Saat Ini Nasdem Oke Melihat Dulu Diindapkan Dulu Kemudian Melihat Pandangan Rakyat Seperti Apa Kalau Nasdem Melihat Peta Politik Saat Ini Seperti Apa Terkait Isu Apakah Memang Mungkin Dipush Di Periode Ini Atau Masih Kemungkinan Masih Harus Dindapin Dulu Ada Beberapa Fraksi Yang memang Menginginkan Agar PPHN Ini Segera Dibahas Dalam Amendment Kelima Dalam Waktu Dekat Karena Menganggap Bahwa Ini Sudah Hasil Pembahasan Sejak Periode Lalu Yang Belum Berhasil Karena Itu Dilaksanakanlah Saja Dalam Periode Ini Itu Pikiran Beberapa Fraksi Terutama Fraksi Yang memang Sejak awal Mengusung Ide Tentang PPHN Ini Tapi Ada juga Fraksi Yang Menolak Ada Yang Menunggu Dulu Hasil Diskusi Bersama Jadi Belum Bulat Juga Memang Kalau Pertanya Memang Belum Bulat Masih Ada Berbagai Pikiran Yang Berbeda Beda Di Antara Fraksi Tapi Saya Ingin Menggarisbawahi Bahwa Karena Ini Amandemen Sekali lagi Amandemen Ternat Konstitusi Dan Yang Melakukan Adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat Maka Seharusnya Musyawarah Jangan Sampai Kemudian Ketika Ada Ada Yang Tidak Setuju Kemudian Dipaksakan Menurut Saya Ini Harus Bulat Kalau Tidak Bulat Sudah Tidak Usah Dilaksanakan Gitu Saja Beda Kalau DPR Kita Mau Voting Voting Ayo Tapi Kalau MPR Sebisa Mungkin Karena Dia Namanya Saja Sudah Majelis Permusyawaratan Rakyat Kalau Memang Tidak Bulat Tidak Berhasil Kita Mencapai Musyawarah Berarti Tidak Tidak Perlu Kita Lakukan Bayangan Saya Sebenarnya Itu Kalau Kita Mau Konsisten Soal MPR Sebagai Lembaga Yang Permusyawaratan Dari Rakyat Itu Tadi Jadi Kalau Misalnya Ada Tiga Fraksi Tidak Setuju Misalnya Sementara Fraksi Lain Meskipun Jumlahnya Mayoritas Bisa Di Voting Kalau Di Voting Bisa Menang Ditambah DPD Misalnya Ya Kurang Elok Kalau Menurut Saya Karena Akhirnya Amandemen Diputuskan Dari Sebuah Keputusan Keputusan Mayoritas Bukan Keputusan Hasil Musyawarah Jadi Menurut Saya Itu Penting Kita Garis Bawahi Kalau Mau Amandemen Kita Musyawarah Artinya Tidak Ada Yang Keberatan Satupun Itu Baru Elok Kita Melakukan Amandemen Yang Kedua Hasil Dari Setelah Kita Melakukan Konsultasi Publik Itu Tadi Emang Benar-benar Kemauan Rakyat Bukan Kemauan Elit Kalau Kemauan Elit Untuk Konstitusi Menurut Saya Kasian Konstitusinya Jadi Hanya Jadi Ajang Kepentingan Para Elit Saja Dia Tidak Boleh Konstitusi Menjadi Ajang Para Elit Karena Konstitusi Adalah Kontrak Sosial Kontrak Sosial Selur Rakyat Indonesia Betul Dan Kalau kita Contoh Di Amerika Sendiri Sebuah Amandemen Konstitusi Itu harus Dilempar Ke seluruh Negara Bagian Dan seluruh Negara Bagian Itu harus Setuju Dengan Itu Kalau tidak Setuju Itu akan Balik lagi Ke titik Awal Berarti Saya Sepakat Bahwa Ini memang Harus Didorong Bahwa Semua Itu Berdasarkan Kemupakatan Tidak Bisa Dengan Pemaksaan Satu Satu Dua Ya Yang Banyak Yang menang Itu Tidak Elok Nah Kalau Ini Tadi Bang Sempat Mengingung Bahwa Ini Harus Dengan Ini yang Publik Referendum Tidak Bisa Masuk Sekarang Nah Kalau Untuk Prosedurnya Sendiri Itu Seperti Apa Ya Memang Sekarang Tidak Lagi Pakai Referendum Sekarang Memang Konstitusi Memberikan Satu Kewenangan Full Kepada MPR Untuk Melakukan Itu Ya Kalau Dari Segi Hukum Ya Begitu Ya Menurut Pasal 37 Ya Dengan Apa Namanya Prosedur Prosedur Yang Sudah Ditapkan Di Pasal 37 Sepertiga Pengusul Dan Seterusnya Nah Tapi Tetap Makna Di balik Itu kan Tetap Harus Ada Keinginan Publiknya Harus muncul Keinginan Publik Jadi jangan Publik Tidak Jadi Lagi Adem-adem Tidak Tidak Diskusi Soal Ini Tiba-tiba Elitnya Yang Memunculkan Itu Jadi Bayangan Saya Tetap Meskipun Memang Tidak Per Referendum Tapi Paling Tidak Ini Menjadi Diskursus Bersama Diskursus Publik Bayangan Saya Gini Konstitusi Ini Kan Kita Harus Bumikan Konstitusi Harus Membumi Dia Itulah Makna Dari Konstitusionalisme Jadi Kehidupan Sehari-hari Masyarakat Itu Harus Berpikir Saya Berjalan Sesuai Dengan Konstitusi Kehidupan Ini Diatur Oleh Konstitusi Semua Itu Bicara Soal Konstitusi Berpikir Dengan Cara Konstitusi Itulah Konstitusionalisme Yang Kita Harapkan Terjadi Nah Kalau Kemudian Ada Gap Antara Konstitusionalisme Yang Kita Harap Dia Membumi Di Dalam Masyarakat Dengan Kepentingan Elit Yang Ada Di MPR Yaitu Akhirnya Tidak Sesuai Dengan Harapan Kita Untuk Membumikan Konstitusi Dan Mewujudkan Konstitusionalisme Itu Tadi Nah Ini Tantangan Menurut Saya Tantangan Buat Saya Juga Sebagai Bagian Dari MPR Sebagai Ketua Fraksi MPR Di Di Sana Nah Ini Tugas Saya Juga Untuk Terus Mendorong Agar Semua Kita Kita Ini Yang Di MPR Bisa Membumikan Konstitusi Untuk Mewujudkan Konstitusionalisme Tadi Bang Terakhir Dari aku Tadi Sempat Di awal Diskusi Kita Sempat Menyinggung Bahwa Ada Sebuah Perubahan Sikap Dari Presiden Gitu Bang Ray Tadi Sempat Menyinggung Nah Ini Kalau Dari Nasdem Sendiri Melihat Ini Sebagai Sebuah Kejutan Atau Enggak Jadi Saya Sudah Cross Cek Jadi Kemarin Itu Gini Waktu Pimpinan MPR Datang Ke Presiden Di awal Menjelang Pindato Penegaraan Sebelum 16 Agustus Itu kan Pak Presiden Menyatakan Bahwa Ini Ranahnya MPR Silahkan Saja Terserah Saja Kita Tidak Ikut Campur Kemarin Dalam Perontara Politik Tidak Secara Khusus Membahas Amandemen Yang Dibahas Secara Luas Undang Undang Dan Sebagainya Jadi Kalau Ada Yang Menyangka Bahwa Ada Perintah Dari Presiden Untuk Melakukan Amandemen Itu Tidak Seperti Itu Kejadiannya Tetap Presiden Menganggap Ini adalah Ranahnya MPR Oleh Karena itulah Maka Tergantung Dari Para Fraksi Dan DPD Di MPR Untuk Memutuskan Akan Dibawa Kemana Isu Soal Amandemen Jadi Amandemen Atau Tidak Dan Sebagainya Dari Beberapa Fraksi-Fraksi Dan DPD Juga Masih Belum Terlihat Sikapnya Tapi Ketanya Sudah Agak Terlihat Sehingga Kita Bagaimana Untuk Saling Mengingatkan Satu sama Lain Bahwa Kita Tetap Harus Memperhatikan Aspirasi Dari Publik Oke Siap Oke Bang Ini Kita Aku Minta Closing Statement Untuk Isu Amandemen Bagaimana Sikap Dan Seperti Atas Masyarakat Publik Menikapi Isu Seperti Dari Sikap Dari Saya Dulu Oke Jadi Pertama Tentu Kita Menghargai Setiap Pikiran-pikiran Dan Gagasan Yang Muncul Termasuk Terhadap Pihak-pihak Yang Ingin Mengajukan Gagasan Tentang Amandemen Karena Itu Memang Dibuka Oleh Konstitusi Itu Sendiri Tetapi Bagi Kita Harus Ada Syarat Yang Paling Penting Untuk Dipenuhi Yakni Harus Ada Keteribatan Yang Masif Dari Publik Untuk Adanya Urgensi Dan Terhadap Amandemen Terhadap Sekarang Didorong Adalah Hanya Soal PPHN Tapi Sebenarnya Tidak Sederhana Itu Jadi Kalaupun PPHN Akan Didorong Untuk Masuk Dalam Konstitusi Dalam Arti MPR Punya Kebenaran Untuk Melakukan Menyusun PPHN Tetap Akan Bersinggungan Dengan Konsep Atau Sistem Tentu Dan Tentunya Akan Ada Konsepansi Konsepansi Lanjutan Lainnya Ketika Kita Memasukkan PPHN Ini Di Dalam Konstitusi Oke Bang Ray Mungkin Bisa Bang Untuk Closing Statement Pertama Saya Mengajak Kepada Seluruh Kawan-kawan Yang Memang Punya Ide Untuk Menolak Ini Untuk Lebih Bersiaga Tadi Bung Toba Sebetulnya Sudah Mengatakan Presiden Belum Secara Konkret Menyatakan Dukungan Tetapi Kalau kita Baca Di salah Satu Media Online Justru Hasil Pertemuan Tujuh Praksi Dengan Presiden Yang Baru Kemarin Terjadi Disinggung Juga Soal Amandemen Dan Ajakan Presiden Untuk Bergabung Menyetujui Soal Soal Apa Namanya Itu Untuk Praksi-praksi Pendukung Presiden Menyetujui Soal Rencana Amandemen Ini Itu disampaikan Sendiri oleh Pak Johnny G. Plate Itu Ternyata Antara Dukungan Isi Agak Berbeda Makanya Tadi Saya Sekarang Luriskan Itu Tapi Tanpa Itu Saya Kira Lebih Baik Kita Tetap Harus Siap-siaga Karena MPR-nya Kelihatan Tidak Mundur Meskipun Berkali-kali Presiden Kalau Benar Itu Tadi Ya Tidak Menyatakan Tidak Tidak Selalu Seingin Itu Yang pertama Yang kedua Kita Janganlah Berpikir Tentang Elemen Teknisnya Makronya Itu Tadi Kita Diskusilah Tapi Efek Dari Itunya Itu penting Betul Kita Detilkan Bahkan Seperti Yang Saya Sebutkan Tadi Sampai Nanti Ketingkat Pemerintahan Kepala Daerah Implikasinya Itu Akan Terjadi Bahkan Seperti Yang Saya Sebutkan Terjadi Kerumitan Pisi-misi Itu kan Teknis Banget Tapi Akan Terjadi Sampai Kesana Sekarang Seringkali Kita Lupa Pada Elemen Teknis Akibat Dari Perubahan Itu Karena Kita Selalu Berbicara Soal Idealismenya Gambaran Besarnya Itu Yang Menurut saya Harus Kita Ingatkan Terus Misalnya Kita Tidak Usah Jauh Jauh Undang Undang Omnibus Law Dengan Undang KPK Repisi KPK Kita Udah Ingatkan Dari Awal Kalau Anda Buat Undang Undang Begini Dan Itu Kejadian Sekarang Sebut Misalnya Undang Omnibus Law Kita Udah Ingatkan Dari Awal Kalau Anda Rubah Anda Buat Undang Omnibus Law Pasti Berimplikasi Ke Undang Undang Pemilu Pasti Berimplikasi Ke Presiden Merasakannya Jadi Sekarang Omnibus Law Udah Ditetapkan Tapi Undang Undang Otonomi Daerah Nggak Dirupisi Hampir Nggak Jalan Undang Undang Otonomi Omnibus Law Karena Pemirintah Daerah Mengatakan Oh Itu Agenda Pemirintah Pusan Agenda Kita Nah Ini Yang Saya Sebutkan Jangan Lelah Untuk Berpikir Ke Hal Yang Sangat Teknis Yang Menurut Pandangan Orang Nggak Seberpikir Yang Segitu Amat Itu Karena Biasanya Yang Terjadi Di Kita Justru Yang Segitu Amat Itu Ya Saya Sebutkan Tadi Yang Repisi Undang KPK Presiden Bahkan Sudah Menyatakan Jangan Pakai Hasil TWK Tapi Tetap Ada Itu Yang Terjadi Sampai Sekarang Jadi Itu Yang Saya Sebutkan Tadi Oleh Karena Itulah Diluar Kita Berpikir Yang Makronya Yang Prinsip Dan Idealisnya Jangan Lelah Berpikir Yang Sangat Elementer Ini Teknis Teknis Karena Justru Yang Sering Berhadapan Dengan Kita Bukan Makronya Tapi Elemen Teknis Termasuk Yang Saya Sebutkan Tadi Ini Kan Repot Nanti Kalau Sampai Nguji Pisi Presiden Itu MPR Dan MPR Harus Bersidang Untuk Menguji Apakah Pisi Cawah Presiden Benar Atau Tidak Saya Sampai Segitul Itu dari Saya Bu Oke Terima kasih Bang Tobias Terima kasih Bang Ray Ini Luar biasa Diskusi Kita Kita Masyarakat Umum Pun Sebetulnya Berharap Ini yang Menjadi Yang terbaik Bagi Negara Bagi Republik Karena Konstitusi Itu Bukan Sebuah Produk Politik Konstitusi Itu Sebuah Bagian Daripada Kedaulatan Rakyat Sebuah Nilai Luhur Daripada Bangsa Ini Dan Itu Menjadi Sebuah Acuan Dari Segala Macam Peraturan Di Republik Ini Dan Saya Sepakat Bahwa The Devil Is In Detail Detailnya Yang Penting Jadi Tidak Bisa Kita Hanya Memandang Ini Sebuah Yang Makro Ini Sebuah Yang Umum Saja Jadi Kita Terlalu Sering Menghadapi Persoalan Persoalan Oh Ini Gampang Detailnya Nanti Bisa Menyusu Tapi Justru Detailnya Ini Harusnya Kita Bicara Di Depan Jangan 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 Kita Bicara Oh Grobaken Harus Ditarik Keledai Tapi Keledainya Kita Tinggal Bagaimana Grobaken Mau Nyapain Sebagai Tujuan Kalau Keledainya Kita Tinggal Jadi Kita Menitipkan Betul Kepada Para Wakil-wakil Kami Yang Ada Di Pemerintahan Wakil-wakil Kami Yang Ada Di DPR Dan MPR Bahwa Tolonglah Bahwa Ini Bukan Sesuatu Yang Simpel Ya Ketika Memang Ada Sesuatu Kesalahan Oh Kita Uji Konstitusi Oh Kalau Ini Kita Perbaiki Di Periode Berikutnya Ini Sesimpel Itu Ini Suatu Produk Yang Menjadi Sebuah Produk Bangsa Ini Jadi Terima kasih Untuk Kesempatannya Abang Tobias Abang Ray Insya Allah Saya yakin Abang Tobias Pasti akan Dan Partai NSD Pasti akan Betul-betul Mengawal Kepentingan Rakyat Jadi Kita Harap Bahwa Ini Tidak Tidak Bergulir Menjadi Sebuah Bola Liar Tapi Ini Jadi Diendapkan Dan Diputuskan Dengan Sebuah Kepala Dingin Oke Terima kasih Untuk kesempatannya Malam Terima kasih Untuk seluruh Kawan Dawa Menry Siagian Tetangga Di Pondok Acang Sampai ketemu Di Kesempatan berikutnya Sampai ketemu lagi Adilai waktu ya Jadi kita bisa Bisa Oke Terima kasih Terima kasih Abang Abang Terima kasih banyak Sampai ketemu Ambil Ya Boleh Lab Boleh Boleh Demikian Teman-teman Rekan-rekan Media Indonesia Sekalian Sudah kita Dengarkan Pandangan Daripada Persum-persum Kita yang Sangat luar biasa Terkait Isu Daripada Amandemen Undang-undang Nah Kita akan melihat Bagaimana Isu ini Kembali Bergeser Apakah Diteruskan Apakah Akan kembali Diendamkan Tapi yang pasti Seperti tadi Yang pendangan Paranah Sumber kita Bahwa ini bukan Persoalan yang Simak Ini sebuah Persoalan rumit Dan harus dipikirkan Betul-betul dengan Kepala dingin Karena dengan Keputusan ini Ata menentukan Kemana Republik ini Akan berjalan Demikian Sekian dari saya Dari Iqbal Mohendra Sampai ketemu lagi Di Episode Jurnalist Pendutri Berikutnya Selamat malam Sampai jumpa Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video